Selamat siang, nama saya Raymond dari Badmintock. Pertanyaan saya buat Pak Finjordan, tahun ini 2019 sudah berapa kali runner-up ya? Tiga kali, Brazil, OC, sama India ya. Kira-kira apa yang ditadai dari sana, dan kan belum pernah sekali juara ya, kira-kira apa yang satu langkah yang harus dicapai supaya bisa menjadi juara itu? Karena sekarang juga sudah 6 besar ya, 7 besar lagi, apa perbedaan mentalnya dari dulu mungkin masih bikin buat sejutan sekarang, tapi sudah unggulan gitu, apakah ada perubahan mental gitu? Baik, terima kasih. Sekalian yang lain? Kita ambil tiga pertanyaan ya. Media, yang lain ingin bertanya? Selain udah kelima? Belum? Oke, berapa yang dijawab dulu? Katanya tadi sudah tiga kali, karena up, tahun ini kurang sekali lagi gitu ya, buat juara, kemana caranya? Kalau dilihat dari hasil emang tiga kali, dan itu dua kali saya ketemu dengan pasangan janya, dan secara headlight juga saya belum pernah menang. dan bukan berarti gak ada kemungkinan buat gimana. Namanya kalau udah di final, siapa aja mau ranking berapa aja, juga pasti bisa juara. Nah, kemarin itu, ya memang kita udah berusaha, semaksimal mungkin, tapi ya memang belum tembus. Tapi buat next, kita juga udah mempelajari dari hasil tiga final itu. Ya, tinggal sedikit lagi gitu ya. Silahkan, yang lain, yang ingin bertanya, bertanya. Silahkan, silahkan pasangan. Saya Karin dari Fox Sports. Mohon, saya ingin bertanya ke handless kewan, udah bertahun-tahun dipasangin dengan asan. Masih ada lagi gak sih yang harus dipersiapin atau penyesuaian sebelum pertanyaan ini? Ya, kita kan udah dari 2012, partner. Jadi, tempat bisa satu tahun, tapi saya rasa gak masalah sih. Jadi, untuk pemimikrasi, terus penyesuaian lagi itu gak masalah sekarang. Saya juga sama-sama tahu. Persiapannya, ya kemarin ada satu bulan di sini. Jadi, kurang lebih buat kita berdua sih muatim di tenaga tangannya sama jaga fisiknya juga. Jadi, apa ya? Jangan sampai fisiknya yang turun. Yang jelas tuh, Mbak, mereka kan sepertisahan. Jadi, ini CLBK. Cerita lama bersemi kembali. Jadi, pas udah balikan, lagi. Ini kan dia, dia. Ya, dia akan juara oleh dia. Terus, randok up di DACU. Harusnya sih, sekarang persiapan udah. Gitu. Siap? Ada lagi yang ingin bertanya ke tempat media? Silahkan. Kok lumayan sepi biasanya? Mbak Raya, detik. Kok diam aja? Biasanya suka nanya? Oh, abis ini nanya ya katanya. Di luar. Udah ada afalat praktiknya. Silahkan, kompas mana ini kok diam aja, Mbak. Bener, nih. Gak ada yang mau nanya lagi tuh, Ben. Udah. Tapi gak boleh nanya loh abis ini. Udah. Udah. Absen. Absen. Udah. Kalau gitu, masih mau nanya lagi. Dari Ben Menter, masih mau nanya lagi. Oke. Tadi udah kenalan. Mau tanya, tanya beberapa boleh? Boleh. Tanya ke Kak Grace sama Kau Hendra deh. Kalau buat Kak Grace ya, kan ini nanti sama lagi ya. Kalau ketemu lupang, nanti mungkin kalau ada equator final, lupang lagi, terus lupang lagi. Dan sekarang sudah ranking lima ya. Dulu kan masih 400 agak. Kira-kira ada perbedaannya ya, gitu. Dan apa persiapannya sekarang. Jadi kan karena sekarang mungkin bisa bertemu top 4 dari quarter final. Kalau dulu kan mungkin dari sini final gitu. Jadi, kelihatan lebih berhasil gitu. Apa? Kiat-kiatnya buat kembali ke sana lagi? Ya iya, makanya kalau di ranking lima itu Kebuang, gitu. Udah di lima kan top 5, tapi kebuang. Mental. Jadi, gimana caranya kita, ya itu tapi gak apa-apa. Kita sebagai atlet, emang kita passion-nya di sini. Kita pengen jadi juarnya di sini. Jadi, itu yang menjadi pemaca semangat kami berdua untuk bisa balik lagi ke top 4 lagi. Lalu, caranya kan hasilnya hidup terlihat. Itu harus lebih bagus. Dan menurut saya, ya saya dan aku ya dari awal, dari di pertandingan mana aja sekarang, dan in the future. Udah harus kacap gas dari awal sih. Kayak kemarin mungkin, yang mungkin banyak yang tahu, dikurangkan 300, jadi BKC persibu. Rasanya udah ya, rasanya yang gaunya. Jadi, itu aja sih yang harus kacap gas terus dari awal sebagai pemain ganti gitu. Itu aja harus jaga komisi, jaga fisik, kelamin. Tak bisa. Boleh satu lagi? Ya, silahkan. Mungkin buat koenda sama Mas Lajar ya, jadi, ini lebih nanya ke persaingan baru, karena belakangan tuh, pemerintah senior mulai muncul lagi, di Indonesia yang bisa muncul sama kosong kira-kira, terus baru kemarin juara juga di US gitu. Kalau, sebelumnya kan mungkin tahun-tahun lalu, kalau kita tanya koenda, kalau sekarang kita harus lebih siap, karena lawannya masih muda, 20-an, tapi sekarang muncul lagi nih, yang udah 29-30 gitu, apa sih perbedaannya gitu? Misalkan, kalau kalian mengamati kan, misalkan, Mas Lajar juga kemarin lawan kosong kira-kira juga kan, di Indonesia. Si Ausali ya, jadi, perbedaannya, mereka dibandingin yang top 4 sekarang, gimana gitu? Apakah, bisa kembali lagi? Kalau menurut saya sih, perasangan Korea, ya, mereka sungguh, 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 emang, idip-idip-idip mereka, beberapa tahun, sekitar 2 tahunan, absen di turnamen internasional juga, em, mungkin, pas pertama main, emang, mungkin berada, keopak timur, tapi enggak lama, enggak lama kemudian, mereka pasti menemui lagi, ritmu permainannya, titik, nemu dia permainannya, kalau menurut saya gitu, karena, mereka sudah berpengalaman, sama mereka juga, juara dunia, pernah juara dunia, jadi, enggak susah kalau, menurut saya sih, karena pengalaman mereka itu, emang benar-benar, mantap. Dari Hendra, ya, ada pertanyaan. Ya, mungkin buat saya sih, apa ya, bikin makin seru ya, jadi persaingannya lebih, lebih ini lagi ya, lebih sulit lagi, jadi ya, kita juga, jangan mau, kawal juga dengan mereka. Oke, baik ya, sudah cukup, enggak ada pertanyaan, sekarang kalau, ah, akhirnya, kalau tidak. Ya, Assalamualaikum, saya Wina, di Kira-Naya, ini mungkin bukan untuk atlet, cuma buat pangko sendiri, saya mendengar kabar, katanya tahun ini sudah tidak ada gala diner, apakah benar, seperti itu, dan rasanya kenapa, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya gampang, tapi penjawabnya sulit. Mencari ketua panitia, barangkali adalah Bapak Ahmad Budiarto, yang bisa menjawab. tidak ada, Mbak Budiarto mungkin lebih cocok ke ketua panitia, Mbak, nanti akan disusulkan jawabannya ya. Oke, baik, sudah cukup, kalau sudah cukup, kita akan segera masuk foto sesi. terima kasih.